Nah disini sudah ada ucapan selamat datang di program studi pendidikan profesi guru PPG Kemudian untuk pelaksanaan PPG dalam jabatan ini adalah full daring ya teman-teman Dan harus siap 24 jam Baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat jalan guru selamat datang di channel jalan guru Sobat-sobat semuanya pada kesempatan ini kita akan memberikan update informasi Terkait dengan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2021 ya teman-teman Setidaknya disini ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan Semoga nanti juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain Dalam rangka untuk melakukan persiapan PPG tahun 2021 dalam jabatan Hal ini terkait dengan pelaksanaan konfirmasi kesediaan PPG dalam jabatan angkatan 1 Dan juga langkah setelah itu teman-teman Kemudian bagi teman-teman yang lolos ya Dan kalian masuk dalam peserta PPG dalam jabatan dalam angkatan 1 Baik itu teman-teman yang sebagai peserta utama maupun peserta jabatan Tentunya kalian sudah mendapatkan tampilan untuk melakukan konfirmasi kesediaan Untuk menjadi peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 di akun SIMPKP masing-masing ya teman-teman Nama sebelum kita lanjutkan Perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe-nya dan diaktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Teman-teman tidak akan ketinggalan informasi ya Tentang perjalanan kita dalam rangka pelaksanaan PPG tahun 2021 Nah selanjutnya teman-teman Di sini kita akan membahas terkait dengan lapor diri ya Lapor diri kemudian bagi teman-teman yang belum mendapatkan notifikasi itu bagaimana Dan selanjutnya nanti untuk akses kelasnya di mana Berikutnya juga nanti terkait dengan LPTK ya Untuk lapor dirinya itu bagaimana Yaitu untuk informasi yang pertama itu adalah diberitahukan ya Yaitu silahkan guru-guru yang lolos seleksi administrasi Atau pemberkasan Segera melakukan konfirmasi kesediaan pada SIMPKP masing-masing Setelah itu mencetak form A1 Apabila di lembar A1 ada keselan data Maka langsung dicoret dengan ballpoint hitam Satu kali langsung ditulis dengan pada lembar A1 tersebut ya teman-teman Jadi seperti yang kalian ketahui bahwa untuk yang sebelumnya Jika teman-teman pada beberapa hari yang lalu ketika kalian lakukan konfirmasi ketersediaan Kalian sudah mengunduh form A1 Kurang lebihnya adalah hasilnya seperti ini ya untuk form A1 nya Maka untuk saat ini sudah ada pembaharuan untuk form A1 nya Dan disini disarankan untuk menggunakan form yang baru ya Jadi bagi teman-teman mungkin yang dulu mengunduh form A1 nya itu masih data yang lama Mungkin kurang lengkap ada kesalahan Maka disini langsung sudah ada yang baru Cara mengunduhnya kita klik disini unduh berkas Nanti dalam bentuk apa itu ya Dalam bentuk format PDF ya teman-teman Kalau tidak salah Disini kita tunggu dulu Nanti untuk form A1 PDF akan muncul disini Kita klik hasilnya seperti apa Form A1 yang baru Jadi ini adalah tampilan untuk form A1 yang baru ya teman-teman Jadi mencakup semua data lengkap Namun disini untuk nama kepala sekolah dan juga NIP masih kosong Nanti bisa dilakukan pengeditan ya Disini untuk bisa mengedit dan kita bisa mengetik nambahkan huruf di komputer atau laptop Maka kita bisa convert dulu teman-teman Jadi terkait dengan form A1 ini kita memakai form A1 yang terbaru ya teman-teman Kemudian terkait untuk yang kedua Setelah kita melakukan konfirmasi kesediaan dan mengunduh format A1 setelah mencetaknya Maka langkah berikutnya adalah Setelah cetak A1 Maka yang bersangkutan segera lapor diri pada web LPTK masing-masing Yaitu untuk mendapat info LPTK ini bisa kita lihat yaitu di ppg.comdikbud.go.id LPTK teman-teman Nah berikutnya kita akan coba untuk masuk ke LPTK ya teman-teman Jadi untuk mencari LPTK disini kita bisa mencari dengan alamat ini yaitu ppg.comdikbud.go.id LPTK Seperti ini ppg.comdikbud.go.id LPTK kemudian kita klik enter teman-teman Jadi ini alamat LPTK yang menampung kita untuk melakukan ppg dalam jabatan Jadi teman-teman disini bisa mencermati Bisa lihat kalian di simpkb-nya simppg-nya itu kalian dimana Misalkan disini adalah di Universitas Muhammadiyah Malang ya Maka disini teman-teman bisa mencari informasinya terkait Sudah tersedia atau belum untuk melakukan lapor diri yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang Oke coba kita cari dulu ya teman-teman sambil dibantu untuk mencarinya Ini kira-kira untuk UMM ini yang mana ya Nah ini teman-teman Universitas Muhammadiyah Malang Maka untuk lapor diri nanti kita lakukan di ppg.comdikbud.go.id Dan juga bisa akan ada tampilan di simpkb Namun kalau misalkan teman-teman ingin melihat-lihat LPTK kalian Maka kita misalkan di UMM Ini kita klik disini Ini adalah tautan untuk informasinya Terkait dengan untuk pelaksanaan PPG dalam jabatan ini Oke disini sudah masuk pada UMM teman-teman Nah disini sudah ada ucapan selamat datang di program studi pendidikan profesi guru PPG Kemudian disini belum ada informasi untuk melakukan lapor diri dan lain sebagainya Disini teman-teman nanti adalah kita kuliahnya disini ya Yaitu LPTK kita masing-masing Selanjutnya untuk yang berikutnya Ini adalah untuk cetak form A1 Form A1 ini dibuat 3 rangkap ya Jadi untuk jaga-jaga jangan hanya satu ya Yaitu satu yang untuk bersangkutan untuk kita sendiri Kemudian satu untuk sekolah Kemudian satu untuk dinas diserahkan di Satgas Limas ya teman-teman Dan ini adalah mungkin tiap dinas milikkan nanti akan berbeda Kemudian berikutnya yaitu untuk jadwal konfirmasi kesediaan Ini nanti kita bisa lihat pada wppg.kembibu.go.id ya teman-teman Dan jika yang bersangkutan ini tidak melakukan konfirmasi kesediaan Maka dianggap gugur oleh sistem Jadi teman-teman bagi kalian yang sudah mendapatkan undangan Disini kalian untuk konfirmasi Kalau kalian tidak konfirmasi sampai tanggal waktu yang sudah ditentukan Maka ini nanti kalian akan dianggap gugur teman-teman Dan kemudian ini teman-teman untuk yang poin berikutnya Yang berstatus cadangan ini tetap unduh form A1 Mengisi kesediaan dan menunggu kuota berikutnya Jadi meskipun teman-teman itu tidak masuk dalam peserta utama Masuknya adalah peserta cadangan Maka kalian itu harus mengisi kesediaan ya Sambil menunggu kuota Kemudian untuk melakukan tata cara lapor diwi Itu melihat info di web LPTK masing-masing Karena nanti akan ada tempat upload berkas Kemudian akan juga dibentuk grup WhatsApp resmi ya Dari LPTK masing-masing Kemudian untuk pelaksanaan PPG dalam jabatan Ini adalah full daring ya teman-teman Dan harus siap 24 jam Di setiap ujian pada tahapannya nanti harus selalu diikuti Jadi termasuk webinar ini teman-teman Kalau ada presentasi dan sebagainya ujian-ujian harus diikuti Supaya nanti tidak ada permasalahan di belakangnya ya Jadi untuk pelaksanaan PPG full daring Ini harus 24 jam on time Non-stop ya teman-teman Jadi pakailah perangkat Dari laptop maupun komputer Atau HP yang memadai untuk speknya Dan pastikan kuota enternya selalu penuh ya teman-teman Selanjutnya terkait dengan informasi itu nanti tidak melalui share gur Tetapi hanya satu pintu ya Yaitu melalui akun SIMPKB Jadi harus sering-sering melihat akun SIMPKB masing-masing Jadi teman-teman harus selalu memantau akun SIMPKB-nya secara berkala Kemudian jika di SIMPKB itu belum muncul form kesediaan Atau belum ada info berkas yang disetujui Maka harus bersabar menunggu kesempatan berikutnya teman-teman Kemudian terkait dengan kegiatan PPG Nanti akan dilakukan melalui LMS di SIMPKB masing-masing ya teman-teman Yaitu terkait dengan LMS Itu adalah kalian login ke SIMPKB Kemudian SIMPKB Kalian klik disini beranda Disini ada program PPG DALJAP Ini kita klik disini Maka nanti kita masuk kelasnya disini Kelas LMS ya Kita klik disini Dikarenakan disini kita belum resmi menjadi mahasiswa Maka disini kita belum memiliki cukup hak untuk aksesnya ya Jadi nanti kita disini teman-teman ya Untuk LMSnya Demikian semoga bermanfaat ya teman-teman